Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga inilah ingil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanis Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga Jika seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingmu Yang akan aku berikan untuk hidup dunia Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Karena itu kata Yesus kepada mereka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Jika kamu tidak makan daging utramanusia dan Dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Siapa saja yang makan daging ku dan minum darahnya Ia akan mempunyai di dalam dirimu Ia akan mempunyai di dalam dirimu Ia akan mempunyai di dalam dirimu Dan mereka telah mati Siapa saja yang mempunyai di dalam dirimu Ia akan 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 mempunyai di dalam dirimu Kurang lebih seperti begini Petikannya Cinta Tuhan yang terilah Dalam tubuh darat Kristus yang mulia Selanjutnya nanti kita dengar setelah bisa Ini salah satu cuplikan lagu yang mau menunjukkan bahwa Ketika kita haus akan cinta Tuhan Dan ketika kita ingin menuntut bukti dari cinta Tuhan Maka tubuh dan darah yang diberikan oleh Tuhan adalah bukti yang paling akurat Dan menjadi bukti yang sangat kuat Untuk menunjukkan bahwa Tuhan tak pernah berhenti mencintai kita Ketika melalui gereja Ia selalu menganugerahkan ekaristi dalam tubuh dan darahnya Tadi itu saya sempat berpikir Bahwa hebatnya Tuhan Katolik itu adalah Ketika ia memberikan makan untuk umatnya Kadang ada Tuhan yang umatnya harus memberikan dia makan Di dera pandemi COVID-19 Pasti semua orang sepakat bahwa orang yang punya cinta untuk sesama adalah Mereka yang suka bagi-bagi sembahku Benar dalam konteks COVID-19 Tapi siapa yang juga menyagari bahwa ketika Tuhan memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan untuk kita Itu juga adalah sebuah bukti cinta terbesar di era pandemi COVID-19 Bahwa kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 Hidup dengan banyak kata cara Dan sekarang kita bersyukur sudah memasuki yang namanya new normal Dengan beberapa protokol yang Tentu kita harus menghargai dan menjaga kehidupan dengan gaya baru seperti itu Tapi seperti yang saya engkaukan tadi malam Apakah kita mampu menemukan bahwa kita tetap perlu berjalan normal dalam iman Apalagi kita punya iman yang menjamin kesehatan dan kesembuhan kita melalui ekaristi Setiap kali kita terima tubuh Kristus Kita berdoa apa? Ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersalah saja maka saya akan sembuh Dimanakah iman itu ketika kita menghadapi badai virus ini Dengan kekuatan tubuh Kristus Pertama sekali Paus Ransistus Mendengungkan dan mengungkapkan bahwa Jadikanlah darah Kristus sebagai antivirus menghadapi virus corona Tapi seberapa banyak orang yang berani menerobos ketakutan Tapi justru orang lebih berani menerobos ketakutan Dan tidak perlu jaga jarak ketika ada pembagian sembako Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Ini adalah momen terbaik di era new normal Untuk normalkan kembali iman kita Terutama saat kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus Untuk kita betul-betul percaya bahwa ekaristi itu punya kekuatan yang supranatural Kenapa? Karena ini bukan makanan dunia Yesus sendiri yang mengatakan Akulah roti yang turun dari surga Barang siapa datang kepadaku dan makan tubuh dan darahku Ya tidak akan lapar lagi Siapa yang makan dagingku dan minum darahku Ya tinggal dalam aku dan aku dalam dia Dan kalau sudah Yesus di dalam kita Apa yang kita takutin dengan hidup? Kalau soal mati itu hak alam Tapi jangan kita takut menghadapi dan menghayati hidup Justru karena kita ditakut-takutin Seolah-olah pemilik kehidupan itu bukan Tuhan Bahwa kita hidup bukan tidak bisa tanpa penyakit Tapi kita jangan lalu kemudian menjadikan penyakit Seolah-olah sebagai Tuhan yang menentukan kehidupan Siapa yang diciptakan oleh penyakit? Tapi semua diciptakan oleh Tuhan Maka ketika kita dirunung oleh derita dan penyakit Masih percaya ke kita Maka Tuhan bisa menjaga dan melindungi dan mengeluarkan kita dari penderitaan itu Untuk apa ketika kita setiap kali mau terima tubuh Kristus Kita berdoa ya Tuhan saya tidak pantas dengan datang pada saya Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh Kalau kita tidak percaya dengan kekuatan itu Jadi tubuh dan darat Kristus adalah menu surgami Yang penting untuk kita cicipi di dunia Karena jaminannya tidak hanya untuk keselamatan kita di dunia Tapi terutama hidup dekat Yesus bilang aku yang makan dagingku dan minum daratku Ia akan ku bangkitkan Nah kita hidup ini pasti mati Tapi kita bangkit itu tidak pasti Karena tergantung pada kita mati bersama Kristus lah Kita hidup dalam kepercayaan kepada Kristus lah Satu-satunya manusia dan nabi besar yang mati dan bangkit Cuma Yesus lain dari itu tidak ada Dan Yesus ini betul-betul mencintai kita Super tanpa batas Tanggung Melangkaui cinta kita terhadap diri kita sendiri Kenapa? Apa sih urusannya sama Yesus dengan hidup dekat kita? Tapi Yesus merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita Baik di dunia ataupun di hidup dekat Dengan memberikan tubuh dan darahnya Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Seperti yang sering saya bilang Kita boleh mencicipi banyak sabda Kita boleh membaca banyak renungan Bahkan kita bisa berkotbah tentang kitab suci Tapi itu tidak cukup Karena Kenangan terindah yang diwariskan oleh Yesus Untuk kita hidup dan menghidupkan Itu apa? Ekaristi Ketika Yesus mau mati Dia mengumpulkan para rasulnya Dia mengajak mereka merayakan Ekaristi Dan disitu Yesus bilang apa? Ambillah dan minum Yesus bilang Ambillah dan makanlah Inilah tubuhku yang dikubankan bagimu Ambillah dan minumlah Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dapat Itu adalah kenangan terindah Yang diwariskan oleh Yesus Untuk terus kita lakukan Untuk menjaga dan merawat hidup kita Secara jasmani dan rohani Untuk orang yang tidak percaya Atau untuk orang yang Mungkin Menganggap dan mengikuti Ekaristi Hanya sebagai sebuah rutinitas Memang Bisa tidak memberikan dampak Bapak Tetapi untuk orang yang betul percaya Dia memberikan dampak Bapak Di Brazil Pernah satu kali Ada anak yang kebakaran Saat sementara Misa dilakukan Apa yang mereka buat? Begitu anak itu terbakar Langsung mereka bawa Taruh di meja Di depan pintu gereja Sementara Misa Selesai Misa Anak itu sembuh Kekuatan Ekaristi yang menyembuhkan Seperti yang dulu pernah saya cerita juga Tentang Scott Hunt Seorang pengkot Pak ulung Di Amerika Pakar kita besuci Sangat kuat dengan protes Protes Protentastisme Dan sangat membenci gereja katolik Bahkan menganggap Misa Sebagai penyembahan berhala Tapi apa yang mentobatkan dia? Misa Seperti yang mungkin Bapak Ibu masih ingat Dia pergi ke salah sebuah kapel di Amerika Untuk mengikuti Misa Sebagai pengamat Dan mencari kelemahan-kelemahan Misa Untuk dijadikan bahan kotbah Ia masuk di sebuah kata gaumbek Mengikuti Misa Duduk di tempat yang paling gelap Karena datang sebagai pengamat yang anti Misa Tetapi perlahan Dalam proses Lama-lama dia terhipnotis oleh kekuatan Ekaristi Mulai dari awal Dan puncaknya Ketika memasuki doa syukur agung Terutama Ketika Imam mengucapkan Inilah anak nomor Allah Yang menghapus dosa dunia Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Dan sebelum itu Sebelum menerima itu Umat bilang Sambil memencah-mencahkan osbi Umat bilang Anak nomor Allah Kasian bakan Anak nomor Allah Kasian bakan Anak nomor Allah Berilah kami damai Lalu Imam menunjukkan Inilah anak nomor Allah Itu Yang menghapus dosa dunia Berbahagialah anda Yang menerimanya Ya Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tapi bersabalah saja Matanya Saya akan sembuh Itu Mengubah total jibanya Karena apa 20 tahun Dia belajar kitab bahyu Di dalam kitab bahyu Tertulis tentang Anak nomor Allah Perjamuan surga Tapi dia bingung Di dalam protesta Dia nikmati dimana Tidak bisa Tapi sekali Ia ikut misah Langsung ia menemukan Inilah yang dimaksudkan Dengan perjamuan surga Di dunia Inilah arti Dari ketika Wahyu menulis Anak nomor Allah Yang menghapus dosa dunia Roti yang turun dari surga Itu ada di dalam misah Maka sejak saat itu Ia berubah Dan dalam sepekan Ia ikut terus Bisa harian Lalu kemudian Ia kembali Ke gereja katolik Dalam sebuah buku Yang berjudul Rock Street Home Romah-romah Tapi dia bilang Betapa bodohnya Orang menjadi orang katolik Tetapi tidak mencintai misah Karena misah adalah Surga yang ada di dunia Kenapa? Kita makan roti Yang turun dari surga Dan itu dikatakan Oleh Yesus sendiri Bukan roti dari roko Dan tidak akan pernah kita dapat Hosting kepingan kecil itu Di pasar Sekaya apapun Di tokorogi Sehebat apapun Tukorogi itu Tidak bisa Anda harus bisa dapat Dalam isan Bahkan misalnya Istri ini pun Anda bisa dapat Jadi inilah kekuatan Ekaristi Inilah kekuatan Tubuh dan darah Kristus Makanya Bapak ibu Saudara-saudari Katolik hanya sebagai Sebuah casing Kalau Anda tidak mencintai misah Dan Anda tidak dapat Apa-apa dari kekatolikan Kalau tidak pernah Ibut misah Tidak menikmati Ekaristi Karena Ekaristi Tubuh dan darah Kristus adalah Tanah cinta Tuhan Yang paling besar Untuk kita Setelah itu Kita mencintai Tuhan Tidak Tuhan Tidak terlalu menunggu Tapi Sangat diharapkan Kita mencintai Jadi dengan memberikan Tubuh dan darahnya Kepada kita Tuhan menunjukkan Bukan hanya cinta Yang besar kepada kita Tapi juga Kita beruntung Punya Tuhan Yang kasih kita makan Bayangkan Kalau Tuhan Anda Anda yang harus Kasih makan Bagaimana Anda tahu Tuhan yang kenyang Dan sampai kapan Kasih makan Tuhan Orang semua Yang kita punya Dari Tuhan Tuhan tidak minta Apa-apa Tuhan cuma minta Kesetiaan dalam Iman Ketaatan dalam Hidup mengerinja Syukur kalau terima Komunia Anda Kasih kolektik Tidak dipaksa juga Tapi kalau Anda makan Di rumah makan Dengan yang mewah-mewah Anda tidak pernah hitung Mau bayar berapa Oke Karena kita orang Katolik Yang hitung-hitung Kita tidak hitung Kumpul di Arisan Beli makan Minum Banyak-banyak Kita tidak pernah hitung Biliran ke Misa Pastornya Kutbah tentang kolektik Mulai hitung-hitung Kadang-kadang Duit yang paling kombal Di dompet itu Lagi yang dikasih Tapi Bapak Ibu Ini cinta Tuhan Apakah seperti itu Kita membalas Cinta Tuhan Maka Mengakhiri Permenungan ini Saya melanjutkan Lagu tadi Cinta Tuhan Cinta Tuhan Yang terdengar Dalam tubuh Darat listus Yang mulia Menguatkan Dan menuntut Perjalanan Jiwa kita Pada Bapak Mari kita Melambungkan Pada syukur Bagi Tuhan Mahamura Cukup sampai disini Semoga kita Tidak mencintai Ekaristik Bukti cita Tuhan Untuk kita Semoga Tuhan Memberhat Amin Bukti cita Tuhan